selamat menikmati toko ini guys toko cemilan guys kita mau cari bahan-bahan makanan cemilan apa saja di pagi hari ini ya dan kebetulan juga tadi pagi ada hamba Allah yang transfer 500 buat dana cemilan dan ada 200 dari bunda di Papua Masya Allah matur sembanun buat hamba-hamba Allah semoga lancar rezekinya berkah barokah buat keluarga amin 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 oke teman-teman jadi kita langsung lama-lama jadi kita langsung terobos oke teman-teman jadi sekarang jam 10 lewat 5 menit kita sekarang berada di pasar jadi aku lagi busukan pasar-pasar guys ya guys kita lagi busuk-busukan ke pasar-pasar mencari cemilan sih padahal tapi gak apa-apa kita lihat nih pasar wage ngancur wah copy rate nih wah aman ya semua gue aja aman ya teman-teman di depan lumayan fisik lewat 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 dong kita comeback lagi disini wah ketemu lagi ada wah gak disubscribe sih kita mau belanja apa nih hari ini kita bakalan cobain cemilan yang beda ya kok ada khusus ya selesai aku biar mikir dulu ya teman-teman ini enak ya memang gak bisa lama banyak lah pokoknya disini ada kayak gituan terus ada cemilan belakang juga ada banyak enggak gede bode oh iya kita cobain apa ya buddha biasanya kalau di ngancuk apapun buddha favoritnya gue pecel pecel kayak gimana tuh yang mana buddha ini ini oh ijo oh ini yang biasa familiar di belitar guys oh iya ijo ya kemarin kita beli ini nih waktu di belitar kita beli empat lah ya ada apa carinya ada tuh ada dicari kalau gak Salman Albana apalagi buddha ini ya aku juga bingung guys ini kita random ya biar kagak yang mana oh yang itu kita cobain amit buddha apa ini namanya buddha lapis lapis jadi kenapa aku beli yang kayak gini supaya beda aja guys biar makanannya gak babia terus itu jadi kita mix ya sama bolu-boluan kita harus cari bolu-boluan yang lumayan gak serot apa lagi ya coba ntar aku lap IG ya oke teman-teman jadi ini aku lap IG kita tanya sama para emak-emak ya kira-kira apa nih karena mama juga lebih paham dan aku juga pengen belajar dari emak-emak guys coba kita tes nih ya kita dapat apa aja nih kita udah ada beberapa yang kita pesen teman-teman jadi tinggal nanti tambahan alright teman-teman jadi sekarang aku sudah berada di luar dan ini aku sudah belanja beberapa cemilan ada yang sama kayak di Blitar nih aku lupa namanya apa katanya sih CDH nganjut guys bisa beberapa cemilan dan ini kemungkinan aku arah balik tapi sebelum arah balik kayaknya aku mau ke tempat ini ya burung guys toko burung mau nyari ini guys ada lah penasaran kan soalnya nanti malam aku bakalan bikin vlog sama Pade Oik kita belusukan pokoknya sekarang jam 11 kurang dan kita sudah sampai kembali di best game nah ini ada beberapa cemilan mas oik cobain mas oik ada cemilan cemilan banyak ini kita buka pandu kamu kok gak sekolah gak pulang ini ada coklatnya ada coklatnya itu dipegangin takut jatuh ya enggak ya bercanda kenapa mau roti nih oh gak ini terusan om om hitung tiga nih tiga dua gak mau nih ya bener yang bener gak mau gak udah kalau gak mau oke guys jadi setelah pekerjaan Pade sudah selesai kita jalan-jalan sama Bapak Ke jalan-jalan kemana Bapak Ke gak tau lah nyasar lagi nanti gak tau arah gak tau arah ya sempetnya ngepi jalan-jalannya bisa happy tuh guys makanya kenapa Bapak Ke terus awet muda ya yang penting happy semangat semangat ya semangat dan yang penting happy hatinya tenang gitu hatinya tenang ya mantap solusi terbaik dari Bapak Ke padahal pagi hari ini apa sore hari ini kita mau jalan-jalan nyari burung guys nyari burung besinya gede-gede kabur kabur oh listrik bapak Ke tower tower power listrik oh iya iya jalanannya gelap banget guys jadi malam-malam gini setelah tadi sore-sore jalan sama Bapak Ke kita jalan-jalan sama mas oi guys beli galon galonnya habis guys telas telas pepes cendol dawa cendol tak deneng dang bapak Ke mana ya ngilang gelap temen malah iya gelap temen guys tuh ngeliat gelap kan guys gelap temen guys oke teman-teman mungkin sampai sini dulu aktivitas aku di hari ke-14 progres pembangunan rumah Desela ya sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk hamba Allah para donator para penonton semuanya yang sudah support kita semua maupun tenaga pikiran bahkan sedikit rezekinya disisikan buat kita semua ataupun buat pembangunan rumah Desela sekali lagi aku ucapin terima kasih terima kasih banyak-banyaknya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin akhir kata mau ucapkan terus selamat menembak baik-baikan jika beruntung kamu akan menemukan orang baik jika tidak kamu akan ditemukan orang baik terus selamat menembak baik-baikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton